assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semua jumpa lagi di channel youtube saya masakan mama ina kali ini saya mau masak lapis ya kue lapis ini saya masak langsung banyak ini bisa jadi 100 lebih potong kalau sudah dipotong-potong nanti disini sudah saya siapkan semua bahannya ini ada 2 bungkus tepung beras saya pakai tepung beras rosben ya jadi ini nanti kue lapisnya saya jadikan 2 loyang langsung ya dan ini ada 1 bungkus tepung tapioca berat 500 gram ya masing-masing perbungkus 1 kilo gula pasir dan ini santan matang yang sudah dingin ini 18 gelas belimbing ya terus nanti saya kasih pewarna pasta pandan dan merah ros ini ada garam lalu vanili dan nanti untuk yang putih saya tambahkan sedikit pemutih makanan ya ini khusus untuk pemutih makanan ya tapi nggak jadi nggak apa-apa kalau bunda nggak pakai juga bisa nah disini saya akan bagi 2 terlebih dahulu santannya ini ya karena ini nanti saya bikin 2 adonan terus yang satunya saya bagi jadi 2 untuk ditambahkan pewarna yang satu tetap putih ya nah setelah santan saya bagi 2 saya akan mulai bikin adonannya ya ini saya siapkan 2 wadah lalu ini tepung beras saya akan buka ya lalu satunya lagi saya akan taruh di baskom satunya selanjutnya ini gula saya akan bagi jadi 2 ya ini saya kira-kira aja sekitar masing-masing 500 gram terus tepung tapioca ini sudah dibagi jadi 2 jadi masing-masing 250 gram garam ini satunya saya taruh di baskom satunya lalu saya akan tambahkan garam sekitar 1 sendok teh ya garamnya lalu lalu vanili masing-masing 1 bungkus ini tadi santannya saya rebus dengan saya tambahkan daun pandan ya sudah cukup ini satunya saya sisikan dulu dan yang satu akan saya adon ya terus terus ini yang pertama saya adon saya bikin yang warna putih jadi saya tambahkan pemutih makanannya dulu ya biar nanti benar-benar larut saya tambahkan 1 sendok teh ini akan saya adon saya masukkan santannya sedikit-sedikit dulu sambil diaduk-aduk ya seperti ini oh iya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video baru saya karena disini tiap harinya saya akan output satu video ya ini saya akan larutkan terlebih dahulu sebelum saya masukkan semua sisa santannya biar benar-benar halus tidak ada yang menggrintir karena ini nanti tidak perlu disaring ya karena biasanya tepung beras dan tepung tapioca itu mudah sekali larutnya bunda jadi tidak perlu disaring jadi ini harus diaduk terlebih dahulu biar halus tidak ada yang menggrintir ya tepungnya nah kayaknya ini tepungnya udah larut dan gulanya udah larut pula selanjutnya sisa santan saya akan tuang semua ya jadi total santan untuk yang satu adon ini sembilan gelas ya bunda ini tercampur lagi udah cukup ya segini aja ini nanti jadi kalau mau dikukus setiap lapisan kan masih diaduk-aduk lagi jadi ini udah cukup saya akan sisihkan dulu selanjutnya saya akan adoni yang satunya ini caranya ya juga sama saya tambahkan santannya sedikit-sedikit baru sini nanti adonan kalau udah jadi saya bagi dua gitu aja ya ini nanti kalau jadi kue setiap loyangnya biasanya saya iris jadi 54 potong jadi ini nanti bisa jadi 108 potong ya bunda udah banyak kalau untuk acara yasinan arisan bikin dua loyang aja udah jadi banyak banget ya sedikit lagi dulu ini saya akan larutkan dulu ya nah seperti ini kayaknya ini adonan udah tercampur ya gula udah larut selanjutnya sisa santan saya tuang langsung semuanya selanjutnya ini akan saya bagi jadi dua bagian nah ini adonan yang kedua tadi udah saya jadikan dua dan ini yang satu akan saya tambahkan pasta pandan dan satunya lagi merah rose saya campur nah selanjutnya ini sudah siap dikukus ya saya siapkan pengukusan dan loyang untuk ngukusnya nah ini pengukusannya udah siap ya terus ini juga udah saya siapkan loyang ini loyangnya ukuran 24 x 24 ya sudah saya kasih olesan minyak goreng tipis selanjutnya saya akan masukkan yang warna putih dulu ini diaduk-aduk dulu ya bunda saya masukkan dua iru sayur ini loyangnya saya taruh di dalamnya dua iru sayur lalu ini dikukus selama lima menit satunya lagi ini di sebelahnya ya bunda itu jadi saya pakai dua pengukusan ini juga seperti itu nah setelah lima menit sudah mengeras seperti ini lalu saya masukkan yang warna merah diaduk-aduk dulu ya ini juga saya masukkan dua iru sayur ini dikukus kembali selama lima menit lagi ya nah setelah lima menit ini yang merah juga sudah mengeras saya masukkan kembali yang warna putih dua iru sayur lagi dan ini terakhir ya yang warna hijau untuk penutupnya saya masukkan semua lalu ini dikukus kembali selama 25 menit ya sampai matang loyang nah ini kue lapisnya tadi sudah dingin ya ini dua loyang sudah dingin selanjutnya akan saya lepas dari loyangnya ya bunda jadi lepasnya itu harus benar-benar sudah dingin ini sedikit dilenggangkan dulu biar mudah dilepas dan ini saya lepas saya alasi kertas nasi kertas nasi nah seperti ini bunda sama sekali enggak lengket ya lalu ini saya langsung potong-potong pisaunya dialasi plastik biar enggak lengket ini saya potong jadi tiga terlebih dahulu ya ini lebih kira-kira aja ini lagi hejan bunda nah seperti ini nah hasilnya itu seperti ini bunda cantik kan ini yang atas seperti ini sangat lentur sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini itu juga mudah dilepas satu sama lain seperti ini ya silahkan dicoba bunda terima kasih 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 terima kasih